Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, jika biasanya batik identik dengan acara formal, dalam lomba peragaan busana di Bengkulu, batik besurek dipertunjukkan untuk dapat dipakai pada kegiatan santai. Inilah peragaan busana yang diikuti seluruh unsur organisasi perangkat daerah Provinsi Bengkulu. Peserta berlenggak-lenggak di atas panggung pertunjukan busana, memamerkan desain baju batik besurek yang sudah mereka persiapkan jauh hari untuk perlombaan. Jika biasanya batik identik dengan acara formal, dalam peragaan busana yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bengkulu, menunjukkan bahwa batik besurek dapat diterima di segala suasana dan kalangan. Batik besurek dinilai dapat dipakai saat kegiatan santai. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23 tahun 2022, dan kali pertama dilaksanakan setelah pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkenalkan kain besurek yang dikenal di mana-mana. Kegiatan ini kita memperkenalkan kain besurek yang dikenal dari baju untuk mengikuti romba. Dengan adanya peragaan busana seperti ini, diharapkan batik besurek dapat menjadi busana yang bisa digunakan untuk segala suasana. Lucia Mayansari, Tafari Bengkulu melaporkan.